Jadi saya masih ingat saya disana sempat ya ditunjukin berapa hal, dikasih lihat berapa hal, waktu itu udah beredar isu bahwa ini pembunuhan. Kalau saya bilang sih tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan seseorang Mirna ya, dia sih boleh pergi tapi kan buah yang ditinggal tetap. Kalau kita fokus kepada kematian, itu akan apa ya bahasanya, itu akan menenggalamkan kita. Relationship dia sama keluarganya sendiri seperti apa emangnya? Dia sayang sama mamanya, sama papanya, banyak konflik, tapi dia udah katakan biar gimana dia tetap apa saya. Jadi sebenarnya kan, it's not Mirna against Jessica, it's not that. It's the truth against the lies. Tapi Mirna pernah datang pada saya dan berkata, kok dia bilang saya kok. Setelah hari waktu saya menikah, saya mau coachin yang berkati. Kamu udah ada belum gitu? Udah kenal belum? Belum kenal ya? Oke. Jadi belum kenal, Mirna udah ngomong itu dan sejak saat itu kita mulai berdoa dan berpercaya dan minta pada Tuhan, lelaki seperti apa nanti yang akan mendidikai suami daripada Mirna. Ternyata jatuhnya kamu, Rif. So I believe, saya percaya, selama ini, ini adalah suatu rencana Tuhan pada waktu kalian berdua menjadi satu. Tapi juga berarti bahwa Anda memasuki hidup yang baru, Arief juga punya tanggung jawab. Kita udah berbicara hal ini, you will need to lead the family. Hai semua tetangga-tetangga gue. Well kali ini agak beda karena gue membuat playlist baru judulnya Daniel Tetangga Kepo dan ini adalah pertama kalinya banget kita syuting episode Daniel Tetangga Kepo. Boleh dong tepuk tangannya guys. Ya terima kasih buat 5 orang yang nonton, termasuk sama kru kita. But anyway, jadi Daniel Tetangga Kepo ini gue sebenarnya lebih pengen ngomongin soal current issue, apa yang sedang beredar saat ini dan mungkin berbeda dengan Daniel Tetangga Kamu dimana kalau misalnya di Daniel Tetangga Kamu kita lebih banyak ngobrol sama tetangga tentang life journey-nya, tentang spiritual journey-nya. Tapi kali ini ada sesuatu yang kayak menggerakkan hati gue karena gue habis nonton dokumentari judulnya Ice Cold dan mungkin banyak banget orang-orang juga yang udah nonton si dokumentari Ice Cold ini dan gue kebetulan memang kenal dekat dengan pendeta, bapak pendeta yang menikahkan Mirna dengan Arief gitu, almarhum Mirna. Dan disitu ketika gue lagi lari pagi seperti biasa tiba-tiba kepikiran ide untuk ngobrol sama pak pendeta ini yaitu pendeta Herman Sugeng atau yang biasa gue panggil sebagai kocin. Nah, sebenarnya kenapa gue pengen ngobrol ini karena gak tau kenapa ya dokumentarinya itu benar-benar fokusnya sama pembunuhannya tentang apakah bersalah atau tidak dan yang lainnya sendiri sehingga kita, gue ngerasa kita lupa sama sang korban itu sendiri yaitu Mirna gitu. Mirna ini juga manusia bukan sebuah pelakon dalam sebuah cerita gitu dan gue disini pengen memanusiakan Mirna bersama kocin, pendeta Herman Sugeng disini dimana, boleh dijelasin dulu gak mungkin dari kocin sendiri ya. Gue panggilnya kocin by the way, kocin gitu. Oke, jadi gue sama kocin ini kan kenal lumayan lama ya. Dan abis itu baru beberapa hari yang lalu gue nelfon kocin, gue bilang, kocin, kalau misalnya gue ngajak lu ngobrol dan lu kan adalah pendeta yang menikahkan Mirna dan Arief gitu, boleh gak kira-kira? Dan lu bilang, oke gue doa dulu, gue tanya istri gue dulu, gue benar-benar doain banget dan akhirnya lu mau datang kesini gitu. Like, how long was, like, during that proses tuh apa yang terjadi? Ya, yang pertama ya saya ngomong sama istri saya dulu. Oke. Ya, if she's okay, of course kita doakan. Yang kedua ya saya approach keluarganya juga, termasuk Arief gitu ya, karena gak fair, Arief sudah punya keluarga baru, sudah move on lah gitu ya. Jadi saya gak mau masa lalunya jadi masalah gitu. Jadi saya minta izin juga untuk semua keluarga yang terlibat, terpahut gitu ya. Dan ya saya ngobrol, minta izin untuk bisa terus, ya dan mereka oke. And here we are today. Iya. Oke, so let's straight to the point, straight to the question. Boleh ceritain lu gak hubungannya kocin sendiri dengan Mirna itu seperti apa sih? Oke, kalau cerita panjang. Jadi mulanya saya dulu adalah youth pastor, jadi saya mengembalakan anak-anak muda. Oke, jadi anak muda yang umurnya berapa? Berkisarnya gitu, 8 tahun sampai atau? Jadi ada dari SMP, SMA, bahkan sampai kuliah. Oke, oke. Waktu itu ya, jadi. Jadi kalau misalnya kayak gue itu udah gak bisa jadi youth dong ya? Bisa kalau lu kuliah lagi mikir gitu ya. Sekolah lagi masih dapat. Oke. Ya, jadi saya pertama kali dikenalkan Mirna itu umur, dia masih umur 14 tahun. Itu pertama kali bersama dengan kembarannya. Jadi Mirna dan kembarannya Sandy, pertama kali datang ke, dikenalkan dengan. Ke gereja mana by the way kocin? Saya di IFGF. IFGF, oke. Jadi waktu itu saya pelayanan di sekolah mereka Jubilee namanya. Oke. Jadi Jubilee International School yang ada di Sunter. Jadi waktu itu pertama kali saya dikenalkan dengan mereka berdua kembar. Memang langsung waktu dua-duanya itu datang langsung apa yang menarik perhatian. Karena dua-duanya cantik, dua-duanya luwes dan juga menarik perhatian lah. Jadi waktu itu saya dikenalkan dan sejak itu mereka ikut saya dari umur 14 tahun. Jadi setelah itu ya, namanya youth pastor lah ya. Jadi saya sering main dengan semua daripada anak-anak youth gitu ya. Itu advantage jadi youth pastor. Jadi you will never get old. Because you hang out with the youth, just main sama mereka. Jadi waktu itu saya masih ingat mereka berdua pemain bola. Oke. Sepak bola jadi sekolahnya dan sangat aktif. Sangat, apa namanya spirit kompetitifnya juga ada. Kalau main saya pernah ingat waktu itu sempat di Kemang masih ada yang manjat. Manjat apa? Oh iya, wall climbing. Wall climbing. Lah saya diadu sama mereka berdua gitu. Tadinya saya gak mau, karena saya pikir ini menang gak bangga, kalah malu-maluin. Tapi karena disuruh akhirnya saya main juga gitu ya, saya naik ya memang beda gitu. Mereka cepat sekali atau udah ke atas. Ini saya ngomong jauh lebih muda daripada sekarang gitu ya. Nah umur 17 tahun, mereka ulang tahun. Sebelum itu di baptis saya hadir di sana. Umur berapa di baptis? Di baptis kalau gak salah 16. Oke. Mereka berdua di baptis, di rumahnya gitu ya. Setelah itu umur 17 tahun, mereka ulang tahun. Nah itu salah satu momen yang buat saya gak pernah lupa karena khususnya Mirna. Setelah ulang tahun karena saya yang doakan, saya yang korba di sana. Selesai acara, Mirna datang ke saya. Terus dia bilang begini, kok satu hari saya akan menikah. Dan dia katakan, kok kok yang berkati saya. Jadi sejak saat itu udah berubah gitu. Maksudnya, ya saya udah mulai doakan dia, mulai doakan pasangannya. Jadi saya tahu semua. Pasangan yang udah ada atau pasangan yang? Belum, saat itu belum. Bukan maksudnya yang nikah itu belum gitu? Belum, belum. Jadi waktu itu sebelum suaminya yang, sebelum Arief itu sudah ada berapa laki-laki yang datang dan mengejar dia. Cantik soalnya. Cantik soalnya gitu dan dia selalu cerita ke saya, selalu tanya advice-nya saya, saya selalu kasih advice. Dan lumayan gitu lah. Maksudnya dia selalu menceritakan mengenai apa yang dihadapi. Bahkan dia sempat pindah ke Australia. Jadi dia ke, saya ingat ke Melbourne dulu sebelumnya akhirnya dipindah ke Sydney. Dan semua, jadi saya tahu apa yang terjadi dalam kehidupan dia dengan saudara gembarnya juga. Dengan adiknya, dengan keluarganya. Karena dia selalu minta saya mendoakan keluarganya gitu ya. Maksudnya gak cuma saya, dia lumayan dekat dengan saya, istri saya. Bahkan dengan anak perempuan saya juga lumayan gitu ya. Karena sering bareng gitu. Jadi ya itu yang terjadilah. Jadi sampai waktu menikah juga sama, dia minta counseling sama saya. Dikenal, oh sebelumnya dikenalkan waktu Arief ini dikenalkan. Saya tanya orangnya gimana. Dia udah katakan, Arief orang seperti ini. Saya katakan yaudah aku doakan. Saya doakan, terus saya bilang ketemu. Nah saya diketemukan dengan Arief, dikenalin. Dan saya cukup nyaman juga dengan Arief gitu ya. Jadi waktu itu dia tanya gimana kok. Saya bilang, yang ini kayaknya oke nih. Jadi begitulah yang terjadi. Dan setelah itu ya saya doakan mereka berdua. Setelah itu counseling sampai ke penikahan. Bulan November. Seperti anak perempuan Indonesia pada umumnya, Mirna juga memimpikan suatu saat dia akan menikah dengan suami idamannya dan berkeluarga bahagia. Dan dari dia berumur 17 tahun, dia sudah berdoa ke Tuhan, berserah ke Tuhan, untuk memilihkan dia seorang pria yang akan menjadi suaminya di kemudian hari. Bahkan Mirna juga sudah menunjuk pendeta Herman Sugeng untuk menjadi pendeta yang akan menikahkan dia suatu saat nanti. Dan ya kita tahu semua cerita, setelah menikah November, dua bulan kemudian terjadilah kejadian yang kita sudah lihat sekarang di Netflix, Mirna meninggal. Dan ya, saya juga yang nguburkan waktu itu. Waktu pertama kali dikasih tahu, saya pikir itu adalah salah satu jalan terburuk yang pernah. Tapi ternyata bukan jalan, saya berharap itu jalan. Ya. Saya berharap itu suatu lelucon yang, prank yang jelek sekali gak apa-apa lah. Tapi ya, ternyata kejadian. Dan itu yang terjadi. Kocin ingat? Kocin lagi dimana saat itu? Saya masih ingat gitu, saya lagi on the way, saya lagi mau ketemu orang on the way, terus saya ditelepon dengan Arief, Arief telpon kok, dia bilang Mirna meninggal. Saya bilang, ya pertama saya sedikit diem dulu, saya bilang, ini bercanda ini kagak lucu nih. Cuma saya tahu Arief, maksudnya dia bukan tipikal orang yang kalau bercanda konyol. Gak seperti kita lah. Kalau bercanda tuh lebih, ya lebih sofisticated. Jadi, saya pikir, wah ini gak bercanda nih kelihatan. Saya bilang, are you serious? Ini benar yang terjadi? Benar katanya. Ya sudah. Terus saya langsung, berbalik arah, saya telpon istri saya, saya bilang, siap-siap kita mau ke rumah duka. Ke rumah sakit, sorry. Bukan rumah duka. Saya tanya, kenapa? Saya bilang Mirna meninggal. Sama, responnya. Dia bilang, ini, ini bercanda atau saya bilang gak ini serius. Karena kita baru 2 bulan yang lalu menikahkan mereka. Jadi, lumayan shock, kaget. Akhirnya kita ke, waktu itu di Abdi Waluyo. Saya lihat dia sudah terkapar di sana. Ya sudah, saya udah gak lihat sekeliling. Saya cuma kaget aja lihat, apa yang terjadi di sana gak. Untuk, apa ya gimana ya, untuk digest the reality itu masih, takes time. Karena masih, ini mimpi, ini, ya it's just, you know, takes time aja. Jadi, cocin tuh, kenal sama Mirna, ketika dia umur 14 tahun, dan disitu kayaknya jadi deket, bahkan, pas lagi sweet 17 nya mereka, Mirna sama Sandy, Sandy gak minta, cocin ya, untuk, nanti suatu saat, kalau misalnya nikah, berkati gue ya. Jadi yang ngomong itu, hanya Mirna, which means, Mirna itu bener-bener, menganggap, cocin ini sebagai mentornya dia, kalau misalnya, sampai ada apa-apa, dia bisa, nelfon curhat, soal cowok, soal pasangan, soal kehidupan di Melbourne, atau di Sydney, itu bener-bener kecocin, sebagai pastor, atau sebagai pendetanya, sebagai gembalanya, untuk, bener-bener, ya, jangan sampai, keluar dari jalurnya, atau jalannya Tuhan gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu, dia, dia lumayan dekat, gak, mungkin gak cuma ke saya sih, tapi ke keluarga saya, secara general ya, sama saya, istri saya, dan anak perempuan saya. Kalau yang laki, waktu itu mungkin karena, waktu dia balik dari Melbourne, yang sering main ke rumah, yang anak saya yang laki, sudah gak ada, jadi, ya. So, so, Mirna itu orangnya seperti apa sih, di mata cocin? Dia ini orangnya, gimana ya, ini anak, buat saya pertama dia caring. 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 The reason dia kasih tau, saya, mengenai masalah keluarganya, sebenarnya itu karena dia peduli. I think she was the glue of the family. Karena dalam keluarga, ya, semua keluarga lah ya, mengalami konflik, dan banyak hal, dan dia adalah salah satu yang menjadi, gluenya, gitu ya, untuk menjadi, untuk, dia, sorry, dia anak pertama. ada kakaknya sebenarnya. Oke. Jadi, dia anak pertama dari, dari, Mami Santi. Oke. Jadi, dia kembar kan, jadi dia sama Sandy, setelah itu ada lagi adiknya, Abby, gitu ya. Jadi, anaknya seria, sangat aktif, sporty, suka olahraga, gak mau kalah, gitu ya. kita main go-kart aja, saya ditubruk-tubruk sama dia, gitu, karena dia gak mau kalah, gitu, harus menang, dan, which is, you know, it's okay, in the way, competitive gitu ya, spirit gitu ya, tapi, anaknya peduli, sangat peduli, caring, lebih, apa ya, easy going, gak terlalu mendem, lebih gampang kelihatan lah, emosinya. Jadi, kalau dia sedih, atau dia marah, atau dia happy, itu kelihatan. Dan Artsy juga, Artsy, saya pernah kasih dia project, untuk desain, untuk perusahaan, saya pernah kasih, dan cukup baik, dan, lumayan Artsy, dan, saya kenal banyak coffee, juga dari dia. Karena dia emang suka coffee. Dia suka banget coffee, jadi, ya itu sedikit ironik, tapi itu yang terjadi. Jadi, waktu saya, misal pas saya ke Sydney, dia ngajak tuh, kok disini ada kopi enak, harus cobain gitu. Jadi, saya tahu banyak, beberapa tempat coffee, yang enak tuh, dari dia justru. Karena memang, saya bisa bilang, coffee mania lah. Suka banget ya, dan suka coba coffee. Jadi, ya, itu Smyrna. Apa yang dibicarakan, kalau misalnya, apa yang dibicarakan, kalau misalnya, contoh kayak, misalnya ngopi gitu ya, lu, coachin tuh, kotbah lah ke dia, atau misalnya, lu ngomongin soal, apa, Injil tuh, lagi ngomongin soal ini, apa yang kalian bicara gitu. Life as general, waktu dia, belasan tahun, ya anak belasan tahun lah ya, ngomongannya masih, belasan tahun, jadi kita ngomongnya, masih mengenai, bola, mengenai, persekutuan, by the way juga, banyak anak-anak, yang dibawa dia, dibawa dia itu, yang akhirnya dibawa juga, dalam grup kita, jadi ada, beberapa anak, yang cukup dega dengan saya, itu semua, Mirna yang ngajak gitu, istilahnya. Jadi, kayak temen dia ada satu yang, waktu di San Francisco, ke California, ke Sepian, Mirna kontak saya, boleh gak dihubungin. Akhirnya saya kontak, beberapa temen, akhirnya, dia, dapat teman disana, dapat komunitas disana, pulang, ya ikut saya jadinya. Jadi, dia banyak bawa teman, dia peduli dengan teman, dan saya lihat juga, temannya, dari dulu sampai sekarang, itu masih berteman. Jadi, ya itu yang saya lihat, dari hidupan Mirna sih. Kalau dulu ngomongnya begitu, tapi yang terakhir, ya, banyak ngomongnya keluarga, jadi isu keluarga, dia bahas gitu ya. Nah yang udah terakhir itu, banyak saya, banyak ngobrolnya, sama Arief juga. Nah mereka sering ke rumah, jadi ngobrol sama Arief, sama istri saya juga, kita ngobrol. konseling buat pernikahan ya. Just life generally. Oke. Enggak, waktu itu mereka belum masuk, konseling pernikahan, tapi kita udah, ya, sering datang, dan kita ngobrol aja sih, ngobrol. Setelah itu baru, waktu mereka mau menikah, baru masuk ke konseling pernikahan. Relationship dia sama, keluarga sendiri seperti apa emangnya? Dia, itu yang saya bilang, dia glue. lem, apa perekat dari. Sama kembar, namanya kembar ya, itu mereka sering berantem, tapi ya namanya, kembar tetap aja, habis berantem, baikan, berantem, baikan, berantem, baikan gitu ya. Dia sayang sama mamanya, sama papanya, banyak konflik, tapi dia udah katakan, biar gimana dia, tetap papa saya, jadi, tetap dia minta saya doakan papanya, papanya sempat sakit, saya masih ingat, dia langsung kontak saya, kok, please pray for my dad, gitu ya, papa lagi sakit, lagi rumah sakit, dan ini semua, dia selalu melakukan, selalu melakukan hal itu sih. Jadi, buat saya sih, dia cukup peduli. Kalau di dalam keluarga konflik, ya ya, common lah ya. Mirna tapi deket sama papanya? Kalau dibilang secara dekatnya, bagaimana, saya sih gak bisa jawab sih, saya kurang tahu, cuma kalau ada masalah, dia tetap minta saya doakan, untuk papanya juga. Jadi, seperti itu sih. Oke. waktu, waktu pernikahan, gimana perasaan Kocin, maksudnya ngeliat, dari anak yang umur 14 tahun, dan saat itu kalau gak salah, menikah umur 28 mungkin. jadi, it's like, you've known her, half of her life, gitu. Jadi, dia lahir, apa, dia umur 14 tahun, dan 14 tahun kemudian, dia menikah, dan Kocin, ngeberkatin dia gitu. Jadi, Kocin sendiri juga udah, sebenarnya kenal sama dia, udah 14 tahun, and, you know, kalian sendiri juga, apa ya, ya, Mirna juga ngeliat, Kocin ini sebagai kayak, gembalanya, so, ada, ada rasa, kayak, father figure mungkin, di Kocin sendiri, gitu. How did you feel, pas lagi nikahin Mirna? Waktu dia menikah, saya, ya terus terang ya, saya sangat happy, saya berbahagia, karena, saya udah dikenalin dengan Arief, juga saya tau, Arief seorangnya seperti apa, dan saya merasa bahwa, she will be fine lah, dengan Arief ini semua, she will be fine. Abis menikah pun, saya masih ingat, waktu itu saya diajak, karena mereka masih tinggal di apartmen, jadi diajak, saya datang ke apartmen, untuk doa, doa bareng dalam apartmen, apartmen itu, tempat mereka tinggal, gitu ya. So, saya sih, kalau perasanya, saya happy banget, gitu ya, karena, menurut saya, saat itu ya, pasangannya memang pasangan, yang tepat untuk dia, pas gitu ya. So, I'm so happy, waktu itu, jadi, ya, just happy aja, dengan semua yang terjadi. Tuhan membuat, ikatan perjanjian, daripada Tuhan, Tuhan akan terkenan, dan dia akan melepaskan, berkatnya, dalam hidupan kalian berdua. mari kita sekali lagi berdua. Bapak, sekali lagi berbicara, di kehidupan Arief dan Mirna, engkau yang menjadikan mereka satu, di hadapanmu. Oleh karena kasih karunyamu, mereka ada disini, berkatnya mereka berdua, di dalam nama Tuhan Yesus, hanya berdoa. Amin. Kocin yang, berkotbah, ketika mereka menikah, tapi kocin sendiri juga, berkotbah, ketika harus menguburkan Mirna. Ya. itu, kayak kalau misalnya kotbah, mungkin kalau gak ada, perasaan personal, itu kayaknya, yaudahlah ya, walaupun emang sih, di sebuah, pemakaman, it must be really hard, pasti sulit banget. Tapi ini jauh lebih sulit, karena, ya, seseorang yang, kocin udah kenal selama 14 tahun gitu. How was that? Cukup sulit sih. Saya masih ingat waktu itu, karena, hari, dia meninggal hari Rabu. Rabu malam tuh, saya masih ingat, Rabu malam kita beres-beres, ada satu kejadian lagi, yang saya harus ke rumah duka, satu lagi, besok pagi saya harus terbang ke Bali, karena, ada kerjaan di sana, Jumatnya saya terbang lagi, ke Jakarta, untuk, ya untuk, malam penghuburan, bukan malam penghuburan, apa malam, udah ngomongnya apa ya, malam penghiburan. Oke. Ya. Jadi saya masih ingat, saya di sana, sempat, ya ditunjukin berapa hal, dikasih lihat berapa hal, waktu itu udah, beredar isu, bahwa ini pembunuhan, dan itu semua. Cuma ya fokus saya, gak di situ sih memang. Dan, secara emosi, secara mental, saya merasa bahwa saya gak bisa. bahkan saya ngomong sama keluarganya, waktu itu ada adiknya si Ebi, saya udah bilang, aduh aku gak bisa nih, aku gak kuat untuk, untuk berdiri, dan menyampaikan, pesan. Emosional terlalu, mungkin terlalu involved ya, dan, saya gak kuat gitu. Jadi, adiknya justru malah yang, hak saya, peluk saya, dia bilang, pasti bisa. Dia bilang, Tuhan kasih kekuatan, pasti bisa. Dan, itu yang terjadi akhirnya, Jumat, di malam, penghiburan, saya bisa, ya paling gak sharing sedikit, firman Tuhan, dan, dan mendoakan keluarga. Dan itu memang sedikit rollercoaster sih, tapi ya, minggunya, penghuburan juga, gitu ya. Itu mungkin, lebih tenang, mungkin ya, karena sudah, sudah bisa melihat, maksudnya ya, sudah terima kenyataan, harus kita hadapi, dan, waktu penghuburan, jauh lebih tenang, daripada, waktu penghiburannya. Tapi tetap aja, waktu lihat peti, masuk sih, ya, tetap aja sih. Gue, mungkin, ini nanya, ke, kocin yang pendeta nih, sekarang nih. Kenapa Tuhan, membiarkan ini terjadi? Oke. Kalau menurut saya, it's never why, it's for what. Kalau kita bilang, kan gak pernah why, kenapa terjadi. Kita bilang, orang baik-baik, kok meninggal, kenapa gitu. Nah, biasanya kok kenapa, kita cari-cari gitu. Apakah, karena, dia berbuat dosa, apakah itu. Tapi sebenarnya, kita gak pernah for why. karena, gak pernah dikatakan kenapanya. Bukan, tanya kenapa, tapi for what. Tanya untuk apa. Untuk apa. At the end of day, kalau kita baca firman Tuhan, ujungnya akan memuliakan Tuhan. Nah, memang waktu kita mengalami, kita masih belum tahu nih. Kan masih proses semuanya. Dan, buat saya Tuhan adalah Tuhan yang supernatural, tapi Tuhan juga adalah Tuhan yang natural. Tuhan set gravitasi, Tuhan set secara prinsipal gitu ya, supernatural, he is God, tapi natural thing juga di, he is God. Jadi dia kita, makanya kita gak bisa sembarangan, dalam hidup ini juga. Jadi kita gak bisa berkata, kalau Tuhan gitu ya, gue makan, saya enak-enaknya, saya terus gitu, gak begitu juga. Tuhan set prinsipal, you need to take care of your body, eatnya benar gitu ya. ini sedikit, kalau saya ngomong mungkin sedikit orang gak percaya, karena begini, kalau begitu mungkin lebih percaya. Saya gini sedikit paradoks ya. Makanya contohnya jangan makan, gimana sih? Contohnya misalnya, kalau misalnya, Tuhan kan udah set gravitasi, tapi Tuhan, karena saya percaya sama Tuhan, saya lompat dari, lantai 37 gitu, ya akhirnya mati juga gitu kan, bukan karena gak percaya sama Tuhan, ada konsekuensinya. Ya begitu lah. Kalau ngomongin soal makanan, makanan dia begitu. Tol bunuh diri masanya. Oke lah. But ya, so the point adalah, God is the God of natural juga. Jadi dia set prinsipal, jadi kalau, kalau terjadi, misalnya, sakit, kecelakaan, pembunuhan, dan itu, itu apa ya namanya ya, saya percaya bukannya Tuhan gak kontrol, tapi, itu terjadi for a reason. Jadi kita gak bisa, Tuhan gak akan interfere, in the way of, you know, misalnya nih saya mau makan, eh makan lagi deh. Ya oke lah, makan yang gak sehat, atau Tuhan interfere gitu, terus, gempa bumi, mangkoknya terbalik, gak begitu, cara kerja Tuhan tuh gak begitu. We still have to make decision. Nah, tapi karena kehidupan kita ini, ada orang yang melakukan, keputusan juga. Kita nyitir mobil, misalnya kita gak mau tabrakan kan, tapi ada orang yang, yang istilahnya mungkin, lagi mabok, lagi mabok, atau whatever, nabrak gitu, that happen. Cuma, kalau dari sisi saya, ya saya tetap percaya bahwa, pada ujungnya nanti, itu untuk memuliakan Tuhan. Oke. Itu yang dikatakan, afirman Tuhan. Halnya, sebagaimana sih, saya gak tau. Gimana, coaching sendiri, setelah, menguburkan Mirna, itu kan tetap, akhirnya ngobrol sama Arief, suaminya, ngobrol sama, saudara kembarnya, Sandy, adiknya Ebi, dan, ibunya Mirna juga, bagaimana, akhirnya, apakah coaching disitu, lumayan aktif, untuk menghibur mereka, dan apa yang, dikatakan, apa yang coaching katakan, ke mereka gitu, untuk menghibur. Kalau saya lihat, memang, paling berat, ya of course, di suaminya lah ya. Suaminya itu berat sekali, untuk dia bisa menerima itu semua. Jadi, saya lebih banyak, mungkin bukan apa yang saya katakan, tapi saya lebih banyak, walk with him lah, berusaha untuk walk with him, kontak, ketemu, ngobrol gitu ya. Dan, dan gak cuma saya sendiri, tapi dia banyak teman-teman, yang melakukan hal yang sama, bahkan keluarga dia juga, melakukan hal yang sama, sehingga dia bisa melewati, masa-masa sulit ini, dan, dan buat dia juga gak gampang, untuk dia bisa move on aja, itu lama sekali. gitu ya. Kedua yang saya lihat, ya kembarannya lah. Ya, namanya kembar ya, mungkin, itu susah sekali, untuk dia gitu ya, tapi, pelan-pelan, bisa gitu ya, mungkin juga, dia punya dua anak, jadi itu ngebantu, karena dia sibuk, untuk jagain anaknya. Sandy. Sandy, ya bersama dengan suaminya, dan, kebetulan suaminya, pindah ke Jerman, jadi dia, karena memang setengah Jerman gitu ya, jadi dia ikut, nah, mungkin buat saya, itu sedikit membantu dia. dan adiknya juga, yang kecil di Australia. Jadi, jadi, ya, here and there mereka, jadi saya cuma time to time aja, karena mereka sudah kemana-mana gitu ya, terakhir malah, waktu di Jakarta ya, paling sering masih ketemu dengan Arief. Ya, jadi, untuk follow up aja, tapi ya mungkin gak, gak banyak yang saya bisa katakan, karena menurut saya sih, bukan, bukan perkataan, ya, tapi kalau, ya, if, ya mereka tahu, pokoknya, if they need me, I'll be there for them, sebantuin mereka, untuk dukung. karena kadang-kadang kita itu, kita itu, tidak nyaman dengan, kesunyian, sehingga, ketika ada seseorang lagi, berduka cita, kita berusaha menghibur, dengan kata-kata, padahal, sebenarnya untuk cukup, duduk di sebelahnya aja, cukup untuk, ngasih dia makanan, eh makan deh, jangan sampai lupa makan, udah, cuman, temenin aja, di masa-masa sulitnya, supaya, walaupun, dia gak bisa ngomong, kita gak bisa ngomong apa-apa, tapi, dia tahu, kalau kita terus ada, di samping dia, gitu. ya karena, saya jujur, saya gak bisa, apa ya, saya gak bisa, completely understand, what he feels, atau keluarga, karena saya tidak mengalami, hal yang sama, jadi, saya, gak, gak, dibilang 100%, tahu, ya enggak juga, saya tahu sedih, saya tahu sakit, itu buat saya juga sakit, cuma, I cannot understand, kalau, keluarga langsung, atau kembaran, atau bahkan suaminya, itu saya belum, dalam kasus ini ya, mungkin, saya gak berani bilang, oh saya ngerti, gitu, I cannot even say that, karena saya gak mengalami, mereka yang mengalami, jadi, what I can do ya, oke, I'm here with you, gitu ya, I might not understand, tapi, I can walk with you, to go through, masa-masa sulit, itu aja yang paling bisa, saya lakukan. Is it okay, untuk, seseorang seperti Arif gitu, yang, yang, berduka, begitu dalam gitu ya, maksudnya, 2 bulan setelah dia menikah, istrinya meninggal, is it okay, untuk dia menikah lagi? Life goes on kan, kalau, yang sudah meninggal, mau diapain, sudah terjadi kan, but your life goes on, jadi you need to continue your life, you need to move on, buat saya ya, memang harus menikah lagi justru, oke, kalau justru, tenggelam di masa lalu, malah, akan membuat kehidupan kita, jauh lebih susah, ini tuh move on, move on berarti ya, you know, live a life, you should be, kalau masih laki-laki, masih 30-an, masih muda, menikah, punya anak, dan, dan, move on. Kocin, percaya, bahwa, Mirna, sekarang ini sudah di surga? Oh, kalau itu saya 100% percaya. She is happy now. She is happy. Bersama Tuhan Yesus. Kan isunya sekarang bukan dia, isunya memang keluarga yang ditinggal. Karena, ya kalau kematian untuk, orang percaya kan bukan sesuatu yang menakutkan, tapi kan yang ditinggal nih, yang masih di bumi ini, yang masih menghadapi semua, semua, konflik masalah yang ada dalam dunia ini. kayak, gak tau ya, gue, gue, ngerasa nih, apalagi dengan ada dokumentari ini gitu, kayak, wah ini, spiritnya Mirna lagi, balas dendam gitu, untuk kata apa. Tapi, why, I don't know ya, maksudnya, it's, it's nonsense, kalau misalnya memang dia sebenarnya, secara spiritnya, udah bahagia sama Tuhan gitu, di surga. Betul. Iya betul. Itu, buat saya setuju. Itu, she's fine lah, kalau sekarang mas, she's fine. Ya. Yang kita concern kan, keluarga yang ditinggal, itu aja sih. Yang masih perlu diluatkan, perlu dikuatkan, dengan semua ini ya, keluarga yang ditinggal. Sandy sendiri kan sempet tuh, kayak masih dengar, apa, masih mimpi, tentang Mirna. Coaching sendiri pernah gak sih, mimpiin Mirna? Pernah sih. Really? Pernah. Iya karena, ya gak tau ya, tapi pernah. Pernah, pernah mimpi, dipanggil gitu ya, mau ngajak, waktu itu saya mimpi gitu, saya tanya anak saya, ini, bener gak sih, aku denger kayak, ada suara Mirna, tapi bilang, enggak lah dad, cuma mimpi itu. Jadi, panggil lah untuk, apa gitu. Pernah sih, tapi yang gak, gak seperti saudaranya lah. Iya. Karena bonding mereka kan, mereka kembar, bondingnya kan kenceng sekali. Iya. Kalau saya kan, biar gimana cuma orang luar, yang kebetulan memang, cukup dekat. Gue, gue ngeliat dokumentarnya, dan gue, bener-bener kayak ngerasa, aduh, gila ya, ini, gue masih gak percaya sih, kayak, kok ada, seseorang, yang meninggal, dan gue ngerasa, meninggalnya pun juga, sia-sia gitu. Kayak, aduh, apakah itu, diracunin kah, atau gimana, tapi, it's, masih muda, baru nikah, it's, such a waste. Ya, kalau saya bilang sih, tidak ada yang sia-sia, dalam kehidupan, seseorang Mirna ya. Jadi, memang, kalau kita lihat, Batu Nisan, akan dituliskan, dia, 1988 strip, 2016, stripnya, 2016. Tapi kan, sebenarnya gak, gak terlalu penting, kapan dia lahir, dan gak terlalu penting, kapan dia meninggal. Tapi yang penting, stripnya itu. Dan, kalau kita lihat, dalam kehidupan, stripnya itu, dalam kehidupan, seorang Mirna itu, banyak sekali, buah yang dihasilkan. Tadi saya udah sharing itu ya, sebagai, pelekat ya, glue dalam keluarga dia, dia, selalu berdoa, untuk keluarganya, terus bawa temannya, satu-satu gitu ya, kalau, kita lihat, waktu, penguburan, ataupun pada waktu, malam, apa namanya, malam menghiburan, saya lihat begitu banyak, teman-teman yang datang, dan, saya masih ingat, mereka-mereka yang, itu Mirna yang ngajak gitu ya, yang dimenangkan, satu persatu, diajak, ditemenin, jadi temen, dan, dan, dan buat saya, itu bukan suatu kesiasaan sih, itu suatu buah, dan, dia boleh pergi, buahnya tetap. Dan, kalau kita, ngeliat, sebagai, kalau, saya kan pendeta orang Kristen gitu ya, kita lihat, kehidupan Tuhan Yesus sendiri juga, hidupnya cuma, tiga-tiga setengah tahun, tapi, apakah tiga-tiga setengah tahun itu, sia-sia yang enggak, kan, apa yang dihidupi, dalam tiga-tiga setengah tahun itu, tinggal sama kita, sampai sekarang. Sampai, 2000 tahun kemudian. Iya, apa yang dilakukan Mirna, dalam waktu yang singkat, itu, sampai sekarang, masih ada buahnya, masih ada teman-teman mereka, masih, ikut Tuhan, saya masih sering ketemu mereka, kadang-kadang, kemarin saya di, diundang untuk, pernikahan salah satu, temannya dia, yang, yang istilahnya, satu tingkat di bawah dia, di sekolah, terus kemarin, pemberkatan rumah saya datang, mereka semua dalam Tuhan, jadi ya, hidupan dia sih, tidak sia-sia. Iya, dia sih boleh pergi, tapi kan, buah yang ditinggal tetap, sama kita, tetap hidup. Wow, wow, itu, jadi bikin gue mikir sih, kayak, nanti suatu saat juga, akan ada batu nisan gue juga, you know, dan, dengan stripnya itu, apa aja buah, yang sudah gue hasilkan, di strip tersebut gitu. Iya, iya, iya betul. Sebenernya sih, kita gak terlalu pusing dengan buah sih. Oke. Yang penting tertanam. Tertanam? Iya. Kalau kita tertanam, maksudnya pohon apel, ditanam benar, dikasih siram, ya pasti berbuah baik. Pohon itu gak perlu ngotot, untuk berbuah. Yang penting dikasih pupuk, dikasih tanah, sinar, mereka akan berbuah. Jadi kalau kehidupan kita ya, inputnya benar, dan itu kehidupan kita akan masukkan buah. Dan Myrna sendiri, tertanam, di dalam Tuhan Yesus, sehingga, buah-buahnya, ya, kita rasakan juga, maksudnya, coaching juga bisa ngeliat gitu, bahwa buahnya ada. Karena dia tertanam tersebut gitu. Iya, betul. That's good. Iya, betul. Mungkin banyak tetangga kita yang lagi nonton, dia penasaran soal Myrna, gitu ya, dan kita udah sedikit banyak, mengenal Myrna, dari kacamata seorang, pastor Herman Sugeng, atau coaching. Tapi mungkin, tetangga kita pun juga ada yang baru saja mengalami, kematian di, keluarganya, di orang yang tersayang, di anaknya misalnya, dia ditinggalkan oleh anaknya sendiri. kayak, bagaimana, apa ya, mungkin ada gak, dari coaching sendiri, how do you handle death? Bagaimana cara nge-handle, rasa kehilangan, rasa dari kematian? Kalau saya mungkin, karena saya juga pernah mengalami kehilangan, orang yang saya kasihi lah ya, keluarga dekat, yang meninggal. Tapi kan, kalau kita fokus, kepada kematian, itu akan, apa ya bahasanya, itu akan menenggalamkan kita. Menenggalamkan. Iya, sementara kan kehidupan banyak. Masih banyak orang, kita bisa peduli, masih ada anak, masih ada, saudara, teman. Kalau kita fokusnya di belakang, kan, yang ini, seakan-akan gak eksis anymore, gitu. Sementara kan mereka sudah selesai. Tuhan izinkan selesai, ya sudah gitu. Nah tugas kita yang masih hidup, ya masih banyak nih, masih, masih ada mungkin orang tua, saudara, adik, anak, teman, yang, yang istilahnya, eksistensi kita, bukan, bukan apa ya, bukan sia-sia, kita balik lagi, bukan sia-sia, yang kita bisa menabur sesuatu, bisa berbuat baik, bisa, macem-macem lah, bisa, banyak hal yang kita bisa lakukan. Jadi, menurut aku sih, it's a matter of focus. Sudah pasti sebagai seorang manusia, kita akan mengalami satu masa, dimana kita, mengalami duga cita, itu suatu hal yang, ya manusia lah, saya juga pasti begitu. Tapi kan, kalau kita, menenggal, menenggalamkan diri kita dalam hal itu, kita lupa dengan apa yang, lain, yang sudah Tuhan berikan, dalam kehidupan kita, warga yang lain, teman-teman, dan itu semua sih. Oke, Coachin, thank you so much. Thank you. Udah menjawab beberapa pertanyaan, dari Daniel Tetangga Kepo. Iya. Sejak kapan lu jadi kepo, biasa tetangga Kamis kan, tetangga kepo ya. Iya, gara-gara, gara-gara kepo aja, gue pengen kepoin aja gitu, kayak, karena gue gak kenal Mirna secara langsung, dan gue sendiri juga, jujur pas lagi kasusnya, beredar, gue gak pernah ngikutin sama sekali, gitu. Dan gue orangnya suka nonton, gue suka nonton, apa ya, gue suka nonton, rangkuman, dan ada dokumentarinya, gue penasaran, karena gue gak pernah ngikutin, yaudah akhirnya gue nonton dokumentarinya. Tapi gue ngerasa dokumentarinya sendiri itu, cukup, satu sisi. gitu. Jadi sebenarnya kan, itu bukan Mirna against Jessica. Tentu saja. Itu bukan itu. Itu benar-benar against lies. Itu yang terjadi gitu. Mirna hanya korban gitu, tapi bukan, Mirna bukan lawan Jessica, bukan sebenarnya, itu benar-benar against lies. Itu yang mau dikupaskan. Kenapa kadang-kadang lies bisa menang? Karena gue ngerasa nih sekarang ini kebohongan, yang ditutup-tutupkan, mungkin bisa menang terhadap sebuah kebenaran gitu. Keliatannya, cuman gak akan lama. Oke. Gak akan lama sih. Ya kalau dari sisi saya, dari seorang pendeta kan, you know, the sin will find you. The sin. Gosa-gosa. Maksudnya, apa yang kita lakukan, makanya Tuhan bilang, pengampulan Tuhan berikan, tapi konsekuensi perbuatan kan selalu ada. Itu selalu, kita akan hadapi gitu ya. Dan, whether you, ngalamin disini atau disana, buat the point adalah pada saat, itu pasti akan terbuka. Tuhan juga sempat bilang gitu ya, di Alkitab, kayak, the truth will set you free. Kebenaran, itu akan membebaskan kau gitu. Aku ralat dikit ya. Oke, ralat ya? Ralat. Oh, salah ya gue. Oh my goodness, saya harus membaca Bible saya. Gini, the truth itself will not set you free. But knowing the truth, then the truth will set you free. Jadi aku kasih contoh gini Dan, lu utang gue, 10 juta gak bisa bayar. Oke. Lu tiap kali ketemu gue, gak enak hati. Aduh, gue masih utang gak bisa bayar. Terus, satu hari, si Viola, bini lu kesian. Ini suami gue, kenapa sih BTM lu? Lu kenapa sih gini? Gue utang coaching gak bisa bayar. Oke. Dia bayar gue nih. Eh, ini utang suami gue nih. Gue bahkan lebih lah, dilebihin 20 juta. Lunas kan utang lu kan? Lunas. Tapi kalau lu gak tau, ketemu gue, the truth, utang lu udah lunas. Cuma lu kagak tau, ketemu gue masih gak enak kan? Masih gak enak. Ya, karena gue gak tau kalau lu ternyata, Viola udah. Soal kita bilang, know the truth, then the truth will set you free. If you don't know, the truth itself cannot set you free. Wow. Oke, dan sekarang ini kita lagi, mencari knowledge, tentang the truth. Bisa dibilang begitu. So that, ya, we can get free. Coachin, thank you so much. Thank you. Thank you, thank you udah mau datang, di episode perdana kita, Daniel Tetangga Kepo. Thank you semua. Yes, this is so great. Kita juga udah punya studio baru guys, jadi ya, Coachin, ya, kita gak tau, kapan ada lagi Daniel Tetangga Kepo, kalau misalnya gue lagi Kepo aja, sama isu tertentu gitu, baru kita adain lagi. But anyway, thank you so much, I'll see you guys again. Bye-bye. Bye. налinimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim